What's up school fans, welcome back to Time Out! Paul Pierce, dimana dia mengatakan bahwa Gonsei Warriors should trade their number two pick Untuk Nikola Vucevic Nah menurut gue untuk melakukan trade ini itu Tidak hanya number two pick aja yang akan Involve, tapi mereka juga harus Merelakan Andrew Wigginson menurut gue Tapi Nikola Vucevic Of course, he's a solid big man Di Orlando Magic, udah pengalaman Banget, umurnya sudah 30 tahun Dan dia juga kemarin menurut gue, bermain solid Banget bersama Orlando Magic di season ini Dan dalam dua season terakhir itu Average-nya sekitar 20,3 point per game Dan juga shooting-nya 50% From the field, and he is Of course, menurut gue Seorang rebounder yang bagus juga di atas Rata-rata kemampuan untuk reboundnya Tapi menurut gue ini agak sulit Untuk kejadian, karena He's not a good defender He's not a rim protector, sedangkan menurut gue Itu yang dibutuhkan sama Golden State Warriors Dan bila mereka harus kehilangan Seorang Andrew Wiggins, menurut gue Depth-nya mereka untuk wing position ini Gak bagus sama sekali Kecuali, kalau mereka bisa mendapatkan Seorang pemain wing yang bagus In return, misalnya let's say Ke Evan Fournier gitu Dari Orlando Magic, menurut gue Itu masih oke Tapi, wing position ini menurut gue Di NBA adalah mungkin Posisi yang paling penting Dan kalau gue lihat Depth-nya si Warriors ini dalam wing position ini Mereka itu hanya ada Clay Thompson, Damon Lee, Eric Pascal Eric Pascal itu pun gue agak bingung Untuk dia antara posisi 3 atau 4 Gue jarang soalnya nonton Warriors Jujur aja Lalu yang terakhir ada Juan Poscano Anderson Dan menurut gue That's not a formula To win an NBA championship Jadi, I don't think this is a great trade idea Untuk Golden State Warriors Jadi, menurut gue mereka kayaknya akan keep Untuk second overall pick-nya Kalau menurut gue Dimana mungkin mereka akan mencari Seorang yang big man Ataupun kalau memang mereka mau trade Mereka akan cari seorang big man Yang memang seorang rim protector Karena that's what they need Defense and defense and defense Oke, itu berita pertama dari Gonsai Warriors Sekarang kita pindah ke Dallas Mavericks Yang juga ingin menang langsung Jadi, mereka hari ini mengumumkan bahwa Semua pemainnya mereka Itu available untuk trade Kecuali Luka Doncic, of course And also Chris Tapps Porzingis Jadi, kita tahu ini Memang Mark Cuban Adalah salah satu owner Yang menggebu-gebu sekali Untuk bisa menjadi juara NBA lagi Dan kita lihat juga Luka Doncic di umurnya masih 21 tahun ini Udah dalam superstar level Menurut gue Dia udah bisa banget Untuk lead sebuah tim nantinya Untuk menjadi juara NBA ini Kenapa menurut gue Dallas melakukan hal ini Untuk bisa membantu Doncic Dan juga Chris Tapps Porzingis Create a Championship Environment Di Dallas Mavericks Oke Mavericks kemarin berhasil Masuk ke NBA Playoff lagi Sejak tahun 2015 Tahun 2016 Itu kenapa menurut gue Mark Cuban melihat potensi Dari tim ini Itu kenapa mereka mencari Mungkin the third star Yang bisa membantu dua pemain ini Mereka memang Awal-awal offseason ini Dikaitkan dengan Yanis Atetekumpo Menurut gue Itu kayaknya agak susah Untuk terjadi Season ini Kalau menurut gue Yang mungkin terjadi Adalah pertama Mungkin Tim Hardaway Junior And also Dwight Powell Mungkin ini dua pemain yang Gajinya lumayan besar Ini bisa jadi Apa ya Trade bait Untuk tim-tim lain Apalagi THJ Menurut gue juga Had a good season With Dallas Mavericks And Dwight Powell Potensinya Kalau dia gak cedera Menurut gue He's Apa ya Lumayan lah potensinya Untuk seorang big man Yang bisa run the floor Explosive Bisa membantu tim juga Tapi menurut gue Dua pemain ini Bisa aja ditukar Dan menurut gue Satu target yang menarik Adalah Andre Drummond Walaupun Andre Drummond Lebih dikaitkan mungkin Kepada San Antonio Spurs Dan juga dua tim lain Gue lupa yang pasti gak dikaitkan Dengan Dallas Mavericks Tapi Kalau mereka bisa mendatangkan Andre Drummond Menurut gue Luka Doncic KP And Andre Drummond Wah itu akan menjadi Big 3 baru Nanti di Western Conference Lalu Andre Drummond ini Mungkin memang Orang melihat Oke dia Not a solid big man banget gitu Tapi Kalau kita lihat statistiknya Dia empat kali Juara rebound Di NBA Dan block Not bad Mungkin sekitar 2 Sampai 3 block Gue lupa tadi Untuk cek Statsnya si Andre Drummond Menurut gue Dia bukan A bad rim protector Tapi terus Kalau main di pick and roll Bersama Luka Doncic I think that's gonna be exciting So Daripada main bareng dengan Darius Garland Ataupun Colin Sexton Jelas Andre Drummond ini Pasti akan lebih tertarik Untuk bisa main pick and roll Bersama Luka Doncic Yang sangat kreatif sekali So I think That's a good Trade idea Untuk Dallas Mavericks Dan mungkin masih ada Max D. Kleber Dan juga Seth Curry Nantinya Untuk Dallas Mavericks Yang bisa membentuk Nukleusnya mereka oke lah Core player juga oke banget Dan jelas Pelatihnya mereka Recallnya juga oke Jadi Itu bisa dibantu Mungkin nanti dengan 18 picknya mereka Mereka juga memiliki Pilihan nomor 18 Untuk rookie-nya Untuk draft pick nanti Tanggal 18 November So they could help Their team juga Nah Ngomongin nomor 18 pick Ini salah satu kandidatnya Mungkin Kita ngomongin tentang Draft profile hari ini Yaitu Josh Green Josh Green ini merupakan Small forward wing player Dari University of Arizona Tingginya sekitar 6 foot 6 Tapi wingspannya Kalau gue lo tuh katanya 6 foot 10 Memiliki average Sekitar 12 point per game Dan memiliki Darah Australia Menurut gue Ini bisa menjadi Seorang pemain yang cocok Untuk membantu Dallas Mavericks Dan menurut gue Dia bisa langsung bikin Impact Karena kekuatan utamanya Adalah Defense-nya dia Lateral quickness-nya bagus Close out-nya juga bagus Membuat banyak sekali Tim NBA yang terkesan Dengan kemampuan Dan juga potensi Defense-nya dia Dia bisa menjaga Posisi 1 Sampai posisi 3 Dan that's why I think he is NBA ready Dan juga yang pasti He is not a bad scorer In transition And of course He is a spot up shooter Jadi Boleh dibilang kayak 3 and D juga Tipenya Pemain ini Josh Green Tapi walaupun memang Ada beberapa hal Yang masih dia perlu improve Seperti Dia ball handling-nya Kurang bagus Lalu juga Court vision-nya Untuk melihat Temen-temennya Itu juga masih kurang oke Masih bisa di-improve banget Dan yang terakhir Dia harus bisa belajar Dan juga improve How to finish At the rim Katanya memang Waktu di college DC Dia sering banget Banyak miss At the rim So that's Beberapa hal Yang harus di-improve Oleh Josh Green Tapi menurut gue Dia kayak cocok Untuk di Dallas Untuk membantu Luka Doncic KP Dan juga mungkin Salah satu superstarnya Lagi nanti Yang akan datang Karena menurut gue Luka kayaknya akan Lebih banyak nanti Membawa bola Dan juga mungkin Jaga pemain yang agak Mungkin harus save Energinya juga Untuk defense Lebih banyak offense Jadi ini adalah Salah satu role player Yang bisa compliment Menurut gue Untuk Luka Doncic Dan juga untuk Chris Tapps Porzingis Sekarang kita pindah Ke berita basket lokal Hanya ada satu rumor aja Hari ini gue akan Bagikan kepada kalian Tapi ini menurut gue Cukup menarik sekali Dimana kita tau Cio Manu Putih Point guard dari Satewa Chana Salah 3 Ini sudah menjadi Seorang free agent Setelah kontraknya Habis bersama Satewa Chana Salah 3 Dan kemarin pun Mereka sudah melakukan Pamitan Dan hari ini pun Satewa Chana Salah 3 Melakukan appreciation post Di instagramnya mereka Dan yang paling menarik Adalah langsung Tim Lurf Dengan terang-terangan Bilang bahwa Mereka sudah Whatsapp Cio Dan tolong dibaca Whatsappnya Kayaknya mereka tertarik Sekali dengan guard ini Dan memang Pasti banyak tim Yang akan mengincar Cio menurut gue Dimana Dia merupakan Salah satu nominee Untuk defensive player of the year Jadi kita tau Dia memiliki skill set Untuk defense-nya Di atas rata-rata Untuk seorang guard Lalu juga Gue yang paling suka Dari Chio itu Dia selalu bermainnya Semangat banget Dia mainnya pake hati Selalu give it Give it his all Menurut gue Di lapangan Dan yang pasti Three point-nya juga Not bad Dan dia merupakan Salah satu point guard Yang menurut gue Up and coming banget Di IBL And that's why Menurut gue Ada beberapa tim Pasti yang akan Melirik dia Nah Lurv Jelas Pasti pengen banget Dia Karena kita tau Lurv juga Membutuhkan sosok point guard Selain Mas Wenda Di lapangan Menurut gue Chio akan menjadi Seorang leader Yang bagus banget Untuk tim barunya Nanti Tapi Kalo gue denger-denger Lewat informan gue Wih gila Informan gue Tapi yang pasti Kalo gue denger rumornya Kayaknya Lebih memungkinkan Untuk Chio itu Merapat ke tim baru Di IBL Yaitu West Bandit Solo Jadi kita tau West Bandit Solo ini Sedang mempersiapkan Timnya mereka Dan menurut gue Ini udah great start banget On how they build their team Dan ini kayaknya Mereka juga ada Seperti gue bilang kemarin Bahwa mereka udah Memberitahu kepada Tim-tim lain Bahwa They are here Just to participate They are here To win it all Kalo bisa Jadi Kalo gue liat nih Komposisi Timnya Walaupun mereka kemarin ini Belum membocorkan Siapa aja yang udah resmi Tapi kalo kita liat Dari rumornya Dan kayaknya udah Hampir beres semua adalah Kalo Chio datang Lalu juga Satu bintang dari Pasifik Sesa Surabaya Menurut gue Dua pemain itu aja Kalo udah datang That's a good start To build A championship team Menurut gue Lalu Sudah ada mungkin aja Alan Asadi Sahroni Merio Patrick Nicholas Dan juga Rio DC Menurut gue Untuk pemain lokal I think they can compete At least Untuk top 4 Or top 5 Langsung Nanti Trikinya adalah Itu Boleh dibilang Pemain asing Nah kalo misalkan Memang IBL ada pemain asing Kita belum tau nih Ada apa engga Karena kan kita tau Masih masa pandemi Dan IBL pun Pengennya first quarter Of next year Mereka udah mulai Bisa aja Pemain asing Belum bisa datang kesini But Kalo memang ada pemain asing That's gonna be The tricky Step next one Karena menurut gue ya Pemain asing itu Susah banget ditebak Apalagi kalo kita Nggak pernah nonton Jadi kecuali Kalo mereka pernah Mereka mengambil pemain Yang udah pernah main Di Indonesia I think that's A better idea Tapi kita liat aja Nanti bagaimana Karena kan ini adalah Tim baru Kita juga susah tebak Lalu yang next Yang akan tricky juga Untuk West Bandits Adalah pelatih mereka Kita tau pelatih mereka Coach Ricky Ini belum pernah memiliki Pengalaman untuk Melatih di professional Tapi kita tau Dia sangat sukses sekali Untuk di level Kelompok umur Jadi ini merupakan Challenge baru juga Untuk dia Dan gue yakin Pasti dia sudah belajar sekali Untuk menonton banyak film So itu adalah Challenge nya Untuk West Bandits Solo Tapi kalo mereka bisa mendatangkan Chiyo Gue rasa Chiyo juga akan seneng banget Ini akan menjadi Challenge yang berat juga Untuk Chiyo Karena dia harus memimpin Sebuah tim baru Dan kita tau Kalo tim baru itu Kita masih susah Nebak-nebak Kesuksesannya nanti Bagaimana di IBL But Of course He is one tough guard Dan gue yakin Juga ada yang mental like Kuat banget Dan dia pasti akan Mengambil challenge itu Untuk bisa memimpin Tim baru Dan kemampun Ada orang beberapa yang bilang Wah mungkin aja Hardianus juga ke West Bandits Nah itu gue belum tau Kalo yang itu ya Tapi yang pasti West Bandits are Apa ya They're having a good start already Menurut gue Dalam building their team And mereka memang Serius banget sih Menurut gue So itu dulu Rumornya untuk ini Dan Kemarin ini ada pertanyaan Yang bagus dari seorang Subscribers gue Gue juga penasaran jawabannya Jadi gue pengen kasih tau Kalian aja Nah kemarin tuh ada yang nanya Kira-kira pemain itu Sekarang Kalo amatir itu Apakah boleh Langsung ke pro Gue juga gak tau jawabannya Karena ada beberapa pemain Dari kampus Bisa langsung ke pro Kalau gue sih Lihatnya adalah Mungkin Umur 22 Atau 21 ke atas Mungkin udah boleh Masuk ke pro Ke pro gak usah lewat jalur Draft Karena kita gak tau tahun ini Akan ada draft Atau tidak Nah Gue lupa Draft musim lalu Apakah Diotirta itu Kalo di Lurf itu Didraft atau enggak Apakah memang Seorang free agent Apakah memang Ada peraturan khusus Di IBL Yang memperbolehkan Kalo tim baru itu Untuk ngambil pemain amatir Nah itu yang gue Jadi pertanyaan Gue jujur gak tau Jadi kalo kalian punya informasi Lebih Bisa kasih tau gue Kalo tahun ini pun Kalo gue liat adalah Yuda Kayaknya bisa langsung Gak usah pake IBL Draft Dia kan katanya Udah di kontrak Sama tim IBL Yang gue udah tau Dia kemana Kayaknya Tapi belum bisa di share Kayaknya nanti Kalo udah interview Sama Yuda Kita bisa ngomongin tentang itu Lalu kita tau Kayaknya West Bandits Ada Patrick Nicholas Walaupun gue belum tau Itu udah official atau belum Kayaknya ada Habib juga Main gue omongin Dan kayaknya juga Akan ada Raven Raven juga kayaknya Mau ke IBL So itu ada pemain-pemain Yang masih amatir Belum pernah main di pro Dan kayaknya mereka bisa langsung Kontrak dengan tim barunya Nah itu Gue belum tau Peraturan resminya Bagaimana dari IBL Kalo kalian punya Informasi lebih Kalian bisa tulisnya Di comment section Di bawah So guys Time out geng Thank you so much For watching Time out hari ini Jangan paham untuk like Jangan paham untuk comment And jangan paham untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace